Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya jumpa lagi di channel pusbita 86 Hai sahabat ustadah 86 Selamat Hari Raya Idul Adha ya mohon maaf lahir dan batin mungkin di tempat sahabat ustadah 86 banyak juga yang berbagi daging kurban ya Oke sahabat pusbita 86 di sini juga saya dapat daging kurban ya Nah ini juga saya dapat kulitnya sahabat pusbita 86 tentu sahabat pusbita 86 susah ya untuk membuang bulu pada kulit paling dibuang sekarang saya berbagi tips sahabat pusbita 86 cara membersihkan bulu pada daging baik sapi maupun kambing domba ya dan sebagainya di sini kita beli kapur sirih ya sahabat pusbita 86 kapur sirih ini daging ini daging sapi ya sahabat pusbita 86 ada juga daging kambing ya kulit daging kambing ya sahabat pusbita 86 nah sahabat pusbita 86 caranya seperti ini ya kapur sirih setelah itu kita rebus air ya setelah airnya mendidih kita masukkan kapur sirih sahabat pusbita 86 seperti ini ya kita masukkan kapur sirih tunggu sekitar 10 menit atau 5 menit ya sahabat pusbita 86 seperti itu sahabat pusbita 86 ini air kapur sirih tadi ya yang sudah kita rebus kemudian kita ambil daging tadi sahabat pusbita 86 ya kita lebarin dendah di dampak seperti ini kita siramkan lahan-lahan nih sahabat pusbita 86 hmm sahabat mudah kan sahabat pusbita 86 langsung hilang mudah kan pisah yang tajam ya oke sahabat pusbita 86 langsung hilang sahabat pusbita 86 jadi sahabat pusbita 86 jadi sahabat pusbita 86 jadi sahabat pusbita 86 si rame lagi sahabat pusbita 86 silah lagi sahabat pusbita 87 siangnya sangat mudah sahabat peserta 86 menjadi kikil nah sahabat peserta 86 jadi kalau sahabat peserta 86 ada yang mengasih untuk memberi kulit kambing untuk sapi ambil saja sahabat peserta 86 caranya cukup ya didihkan air dikasih atau ditambahkan kakur sirih ya lalu disiramkan tinggal digosok sahabat peserta 86 bersih ini tinggal dituruskan saja sahabat peserta 86 ya tadi bulunya banyak tinggal di skip jadi enggak usah repot-repot dipanggang dibakar ya atau di itu direbus cukup lagi ini aja cukup airnya saja yang direbus ya dapat peserta 86 ditambahkan kapur sirih ya ini ajaran nenek moyang sahabat peserta 86 belulang ini namanya kalau bahasa kami ini namanya belulang ini kita siram kayak ayam panas kayak ayam panas di ikat bersih di ikat bersih di ikat ladeng besit-besit kan pakai ini nah bersih lah dia cek kita makan ini dibuang sayang ya pacaknya dibulai makan tambahkan tahung beli santan namanya belulang nah sahabat peserta 86 sangat mudah kan membersihkan bulu baik itu bagian sapi bagian kambing domba sangat bersih tinggal yang belum bersih sahabat peserta 86 besok saya akan membuat pentel baso menggunakan blender ya bagaimana sahabat peserta 86 sekarang ini lagi masa pandemi jadi mau keluar rumah takut ya ada PPKM dihadang oleh petugas jadi kita harus bijak-bijak ke sahabat peserta 86 kita buat daging bakso menggunakan blender tapi besok ya hari ini saya berbagi cara membersihkan bulu kambing sapi dan domba ya jadi gak usah direbus per jam-jam dipanggang cukup airnya direbus di kasih kakur sirih nah sahabat peserta 86 tinggal dibersih-bersihkan lagi ya oke sahabat peserta 86 jangan lupa ikut terus di channel peserta 86 selanjutnya ya bagaimana cara membuat pentel baso ala rumahan menggunakan blender bagi sahabat peserta 86 yang belum tekan tombol subscribe sekarang silahkan tekan tombol subscribe nya gratis sahabat peserta 86 bagi yang setuju dengan video ini silahkan share atau bagikan ke media sosial lainnya semoga tayang ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.